Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi sahabat Dewito di menjawab beberapa pertanyaan yang sering berulang-ulang terkait dengan paintball regulator udara ini ya ini sebagai contoh saja ini pada input 4500 PSI dan outputnya 1800 PSI ini input ini output nah ini adanya di input ya ini ada bermacam-macam seperti ini kita lihat jadi disini ada pinnya ya pertanyaannya itu selalu gimana nih kok regulator saya begitu dipasang kok enggak keluar tekanan perlu apa outputnya dia outputnya nggak keluar kemudian seolah-olah ini dianggap rusak ya di sini ada yang model yang memang menggunakan pin ada juga yang model tidak menggunakan pinnya sehingga tabungnya itu kalau sudah dipasang ini bisa dilepas kembali ya saya pasang aja ke sini jadi kalau kita anggap di sini sebagai tabungnya di seolah-olah tekanan outputnya itu tidak ada ini ada yang berfungsi sebagai eh knockdown ada aja yang ada juga yang berfungsi sebagai sekat atau flow control jadi kalau yang didalamnya ini nanti ada alurnya itu ya berarti sebagai skat atau flow control saja nah kalau yang mulus seperti ini nah ini berarti sebagai cek valve atau bisa kita sebut dengan tabung knockdown nah kita nanti akan buktikan ya teman-teman yang kadang-kadang merasa memiliki permasalahan disini outputnya juga keluar nanti bisa lihat deh ibaratnya seperti ini kalau ini sebuah blok nah sebuah blok ini apa halnya disini ini hammernya jadi ada unit memang yang dia itu bisa knockdown ada juga yang tidak bisa jadi jadi kalau yang seperti ini sahabat ini ini harus terpasang pada unit yang ada semacam eh tonjolan ini di kalau ini enggak ada tonjolan nah ini tidak akan berfungsi walaupun bagaimanapun gitu ya jadi nanti begitu ini masuk masuk ya tengahnya ini akan tertekan oleh ini seperti inilah Nah tertekan seperti ini ya nah ini bisa maju-maju-maju kalau ini tertekan baru dia keluar udaranya ini kalau ini masuk ini enggak tertekan dia tidak akan keluar ya kita anggap disini apa namanya eh pinnya ya pin ini yang terpasang begitu dia sudah sampai ke sini masuk nah dia akan tekan sehingga outputnya itu bisa bekerja dan udara sudah masuk mengalir melalui ke sini ke falam ini dan siap untuk di operasikan ini kalau ini tidak sampai menyentuh dia tidak bisa nah keuntungannya seperti ini ini bisa knockdown ini bisa dibuka mundur otomatis tertutup sendiri disini udaranya keluar sehingga ini bisa digantikan dikit ya tapi ini berikut regulatornya jadi artinya disini regulator yang sudah dilengkapi dengan pin seperti ini fungsinya seperti itu di banyak yang yang menanyakan gimana kalau punya dilepas ya memang harus dilepas kalau desainnya enggak seperti ini ya enggak enggak knockdown gitu ya tapi kalau knockdown ya memang ini lebih bagus kalau enggak ini berarti harus lepas jadi kalau kita lihat dalamnya sahabat nanti kita akan coba eh tes tekanan udara ini outputnya harus hati-hati karena memang disini hanya berapa ulir 123456 jadi kalau rekomendasinya 1800 PSI kita jangan sampai melebihi ini ya karena memang ini desain ulirnya sedikit ini khawatir nanti ini kalau terlalu besar ini jebol gitu ya outputnya kecil gitu ya Nah ketika nanti sudah dipasang ini tetap harus dipasang sebagai pengaman juga itu selain sebagai pengunci ini nah ini kalau kita lihat ini ada springnya nih nah ini kan sama dengan knockdown ini ada springnya yang masuk ke sini yang menekan itu yang menekan pin ini nah ini satu kemudian kelihatan ya nah ini pinnya nih nah ini kita lihat nih jadi pinnya itu disini ada hasilnya nih silinem untuk menutup supaya tidak keluar gitu ya ini udah nyatu ini ya jadi begitu ini maju ini tutup lubang keluaran outputnya dari sini tutup begitu ini didorong itu terbuka yaitu oleh ini udah cendilan ini nih ya ini kalau untuk yang unitnya tidak seperti itu desainya memang harus dilepas kalau enggak dilepas dia enggak akan berfungsi seperti ya eh dalamnya seperti itu memang sudah ada apa face permukaannya yang untuk menutup ini kita pasang lagi nanti kita akan coba masuk ini di sini masuknya masuknya nah seperti itu kemudian kita masukkan ke sini ya nanti kata kunci sebagai pengaman selain sebagai log jika suatu waktu dratnya itu jebol ya kita pasang sekarang kita tes dulu nah kita coba melakukan tes seperti ini dan ini dalamnya enggak ada ya dalamnya ini ini mulus atau rata jadi dalamnya itu tidak ada ininya tidak ada pembukanya nanti apakah kita lihat bisa keluar oke nah ya arahnya kesini nggak apa kita tutup kita coba nih kasih tekanan ya ah kita lihat dulu ya bisa tutup ini saya buka S1000 PSI dulu aja nah ini 1000 PSI ya sahabatnya besi kita lihat bagian outputnya tuh ya jadi dia nggak keluar jadi nggak keluar memang enggak ada karena itu enggak terbuka ini kalau kita buka agak ada ya ini ini bahkan kita buka juga berani nih ya fungsi knockdown nya sangat bagus tuh ya padahal disini sudah ada 1000 PSI ini nggak keluar nih ini berat nih nah ini udah nekan ini sama aja dengan untuk kita pukul ini ini sama aja sebagai hammer juga tuh ya tuh ya jadi dia berfungsi sebagai hammer juga valve juga ya ini udah turun dari 500an ya ini kalau kita tekan lagi ya keluar ya ini sama dengan fungsi cek valve gitu ya ini jika ini tidak dibuka ujungnya saya buka nih maka dia tidak akan berfungsi makanya ini harus dilepas dia itu salah satu fungsi ini di belakang output regulator yang menggunakan pen kecuali kalau yang tadi saya sampaikan bloknya itu ada semacam tonjolan itu ini dibuka kembali bisa memungkinkan tekanan karena disini tekanan cuman 1800 PSI rendah kalau yang disini ini sangat berat nahan ulirnya nih ya sehat ya sekarang kita coba dia kita akan lepas pinnya nah ini pinnya saya lepas taruh sini ini saya pasang lagi nah ini kita pasang lagi jadi pair sama pinnya dilepas ya jadi pairnya sama pinnya dilepas kita pasang lagi tetap untuk safety nya ini kita pasang jadi fungsi pin ini banyak ya saya sering melihat siapa dia jadi ketika ini manometer setelah dipasang ke dalam blok kadang-kadang ini enggak sama ini jadi banyak sahabat-sahabat itu yang saya lihat dengan cara disini dikasih tambahan ganjel apa supaya ininya pas begini misalkan ya atau dikurangi dan lainnya yang model ini sebenarnya enggak perlu itu ya jadi ini cukup dengan eh misalkan seperti ini ya pasalnya nah jika ini ingin supaya pas di samping gitu ya ini tinggal dikendurkan aja dikit nah segini nah baru dikunci jadi tidak perlu menambah ganjel ganjel lagi sering saya lihat itu tambah ganjel tambah ini dengan maksud supaya ini pas pada posisi samping ketika dipasang ya bahkan untuk yang model lain itu bahkan malah bisa diputar-putar begini ya nih nih jadi enggak perlu ketika ini posisinya enggak pas misalkan begitu ini ini diganjel tapi cukup ini diputar aja nah sini makanya disini bisa diatur-atur sesuai dengan keinginan posisinya ya kita kencangkan sekarang saya akan buka kita lihat perbandingannya dengan yang menggunakan pintar ya kita buka tuh keluar udah jadi disini sudah keluar nih jadi fungsi knockdownnya ini pinjang udah enggak ada lagi jadi ini bisa untuk block chamber kita yang biasa ini kalau kita tes di sini oke seperti ini nah ini kan bingung nih saya jadi nggak usah di apa namanya ganjel ganjel gitu ya nah ini seperti ini kita udah nah seperti ini aja nah seperti ini baru ini kita ikat oke nah sehingga disini pas sama dengan ini sekarang kita buka input 1000 disini 1000 ya karena memang 1800 ya terus ya input 2000 nah disini berapa nih setelah setelah setelahnya seribu eh lima ratusan ya kita buka lagi oke input 2200 ya inputnya 2200 disini juga kelihatan nih 2400 nah gitu ya buka nah ini bagus banget nih jadi ketika turun dia kembalinya sangat cepat nih bagus ya oke ini sekarang kita tutup lagi kita buka sekarang kalau sudah seperti ini kita jangan bikin berada-berada buka ini sekarang nggak ada pasang ini ini nggak akan bisa dibuka gitu sangat berat buka kalau kita buka ya itulah terkira sahabat eh ini kita pasang lagi di fungsinya ini memang sudah itu jadi untuk mutar di depannya ini nggak perlu di kanjel-kanjel kalau nanti di kanjel ini kan ada jarak nih nih ada jarak nih misalkan ini terlalu mundur ini bisa bocor malahan ya oke kita pasang lagi nah berarti cek palok berfungsi ini kita pasang airnya oke ya jadi kalau dalam istilah hidrolik atau pneumatik itulah yang disebut dengan cek palok tetapi kalau dalam istilah akademisi itu namanya nih blok valve katup atau katup pukul balik jadi dia hanya bisa searah saja nah kita cepat tekan nah ya 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 kita kembalikan sini jadi sekali lagi kesimpulan bahwa pin ini adalah berfungsi yang pertama sebagai knockdown untuk tipe blok valve yang menggunakan seperti ini kalau enggak ada ini enggak bisa makanya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sahabat-sahabat begitu kenapa regulator saya enggak keluar outputnya pinnya di lepas ya tapi kalau unitnya menggunakan ini tetap dipakai bahkan ini menjadi keuntungan ini bisa di knockdown terus yang kedua jadi kalau ini posisinya enggak pas kita jangan sampai ganjil-ganjil ini karena memang desain disininya empat orangnya ini halus ini sangat pendek ya jadi bisa diputar diputar ini putar seperti itu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati